Halo sahabat pecinta burung Nuri, kembali lagi bersama channel Dorayaki 741. Dalam video saya kali ini guys, saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semua jenis kandang burung yang sangat cocok dan sangat sesuai buat burung Nuri kesayangan kita, yang bisa membuat burung Nuri kesayangan kita merasa nyaman dan bisa bergerak dengan bebas di dalamnya, sehingga burung Nuri kesayangan kita tidak akan merasa stres. Jadi teman-teman perlu diperhatikan bahwa memilih kandang yang sangat sesuai dan sangat bagus buat burung Nuri kesayangan kita, bisa membuat burung Nuri kesayangan kita jadi nyaman, kemudian dia juga merasa senang hidup di dalamnya karena bisa bergerak bebas. Jadi pastikan teman-teman memilih kandang yang cocok dan sangat sesuai buat burung Nuri kesayangan teman-teman. Oke guys, sebelum saya memperlihatkan kepada teman-teman semua jenis-jenis kandang burung yang sangat sesuai dan sangat cocok buat burung Nuri kesayangan kita, teman-teman jangan lupa dulu ya untuk klik tombol subscribe, like, komen, serta share video ini agar channel Dorayaki 741 semakin berkembang, dan saya semakin semangat memposting video-video yang bermanfaat dan menghibur semua teman-teman dimanapun berada. Yuk guys langsung kita simak aja videonya. Oke guys, sekarang teman-teman perhatikan di dalam video, saya menampilkan dua jenis kandang burung. Jenis kandang burung pertama itu berbentuk seperti rumah dan luasnya di atas 60 x 60 cm dan tingginya di atas 80 cm. Ini berarti jenis kandang burung yang berbentuk rumah itu ukurannya besar dan luas. Sedangkan jenis kandang burung yang kedua itu ukurannya kecil dan berbentuk seperti kapsul. Nah disini saya mau menyarankan kepada semua pecinta burung nuri, khususnya pecinta burung nuri kepala hitam, kepala merah, burung nuri bayan, burung nuri dora, daski, pelangi, dan raja ambon Untuk menggunakan jenis kandang burung yang berbentuk rumah yang luasnya di atas 60 x 60 cm dan tingginya 80 cm. Berarti teman-teman harus menggunakan jenis kandang burung yang luas ya guys. Oke guys alasan mengapa teman-teman harus menggunakan kandang burung yang berbentuk rumah yang ukurannya boleh pas 60 x 60 cm dan tingginya 80 cm. Boleh juga di atas dari itu karena tipe burung nuri itu adalah tipe burung yang suka bergerak bebas. Jadi pastikan teman-teman membuat atau membeli jenis kandang burung yang berbentuk seperti rumah yang ukurannya boleh pas 60 x 60 cm dan tingginya 80 cm. Dan boleh juga di atas dari itu supaya burung nuri kesayangan kita bisa bergerak bebas di dalamnya, bisa tinggal sangat nyaman, bisa senang, dan terhindar dari rasa stres. Jadi teman-teman kalau memang teman-teman serius untuk memelihara burung nuri, pastikan teman-teman membuat atau membeli jenis kandang burung yang luasnya kisaran 60 x 60 cm dan tingginya 80 cm. Boleh lebih di atas dari itu. Nah manfaat kalau kita memberikan kandang yang luas buat burung nuri kesayangan kita adalah supaya burung nuri kesayangan kita bisa hidup nyaman di dalamnya, bisa bergerak bebas. Akhirnya burung nuri kesayangan kita bisa hidup jadi sehat dan panjang umur karena terhindar dari rasa stres. Selanjutnya teman-teman, saya menyarankan teman-teman untuk menghindari menggunakan kandang yang berbentuk kapsul. Selain ukurannya yang kecil, kemudian modelnya tidak sesuai untuk jenis burung nuri, karena burung nuri ini adalah jenis burung yang senang bergerak bebas, kiri ke kanan, dan naik turun. Jadi kalau kita memberi kandang yang kecil seperti berbentuk kapsul, itu sama halnya kita menyiksa burung nuri kesayangan kita. Akhirnya lama-lama burung nuri kesayangan kita bisa stres hidup di dalam karena modelnya yang kurang bagus dan ukurannya kurang luas. Jadi saya menyarankan teman-teman untuk menghindari menggunakan kandang berbentuk kapsul. Oke teman-teman, sekarang kita melihat kandang burung nuri kesayangan saya yang berbentuk seperti rumah, yang luasnya sesuai ukuran yang saya jelaskan tadi. Oke guys, inilah kandang burung nuri kesayangan saya yang ukurannya saya sudah jelaskan tadi. Oke guys, sekian dulu informasi tentang jenis kandang burung nuri yang bagus, yang cocok, dan sesuai buat burung nuri kesayangan kita. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan berguna buat semua teman-teman dimanapun berada dan khususnya bagi pecinta burung nuri. Oke, saatnya saya pamit undur diri dulu. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!